Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Fast Keyworks Ini sudah lama kita tidak upload video ke youtube Oke di video kali ini saya akan share Untuk mengatasi Semua aplikasi yang berhubungan sama internet itu tidak dapat berfungsi ya Misal ini wifi nya nyala ya Kita mau buka youtube gitu ya Youtube Youtube Maps Google Google Maps Google Play Store Tidak bisa diakses ya Nah begini aja nih kondisinya Nah kita akan melakukan update Google Play Service Oke saya akan bagikan gratis ya Bagaimana caranya untuk mengatasi error ini Nanti juga saya akan share untuk link download aplikasi Google Play Service nya juga ya Oke ini tidak bisa kita buka ya kita kembali ke home aja Ini kadang-kadang juga add unit nya jadi lemot ya Nah ini kita coba atasi dengan menginstall update untuk Google Play Service nya Oke kita ke file manager file manager ada dimana sebentar ya File manager file explorer ya file explorer Tadi sudah saya copy ke sudah saya copy ke flash disk untuk file nya Nah ini dia Nah yang ini ya Kita coba update Google Play Service nya Oke kita tunggu Oke kita tunggu Kita akan allow dulu Unown Sudah Kita back kita install Kita install Google Play Service nya ya Kita tunggu sampai selesai Ini mungkin bisa berlaku juga untuk head unit yang lainnya ya Nah ini saya pakai Android head unit nakamichi Elite Pro yang 9 inci ya Harusnya untuk head unit lain yang mengalami masalah yang sama Solusinya harusnya seperti ini juga ya Sebentar teman-temannya kita tunggu ya Kita tunggu sampai selesai Emang agak lama ya ini file nya lumayan besar juga 179 Mega tadi Kalau tidak salah Kita tunggu ya teman-teman ya Jadi untuk Problem ini tidak cuma untuk aplikasi yang berhubungan sama Google aja seperti YouTube gitu enggak ya Tapi Spotify juga Spotify itu enggak bisa dibuka juga dia selalu force close tuh Jadi aplikasi yang berhubungan sama internet Ketika kita buka dia akan force close Kita tunggu ya teman-teman Memang agak lama Oke Sudah ke install Kita coba ya Tadi kita coba restart ya Setelah di install Kita coba restart Sekarang kita coba buka lagi Apakah sudah bisa atau belum Oke sudah bisa ya Ini harusnya sudah bisa ya Sebentar Ini ada di settingan Car setting Display Nah ini driving warning ini tadi nongol Sekarang kita coba Buka YouTube lagi Nah Alhamdulillah sudah bisa ya Tadi sepertinya Setelah di install harus di restart dulu Jadi tadi saya restart dulu Head unitnya Baru sekarang dia bisa tuh Sekian video untuk solusi mengatasi aplikasi yang berhubungan sama internet yang selalu force close ya Jadi kita install update google play servicenya Nanti linknya akan saya share di deskripsi Nanti teman-teman silahkan download dan ikuti petunjuk installasinya seperti di video tadi ya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh